ya, hari ini saya akan menunjukkan demo dari parking slot deteksi system menggunakan massrcnn ram di google colab jadi disini dalam code saya saya menggunakan model pre-trained massrcnn model metroport anda bisa menemukan di github dan saya menggunakan firebase firebase database untuk mengumpulkan data parking slot jadi disini anda bisa melihat ada dua video di code ya, saya menggunakan script jadi video pertama adalah video ini saya mempunyai video atau cctv record saya mendapatkan dari youtube dan kita bisa mengubahnya ke cctv camera atau mungkin ip ip camera live stream dan ini video kedua kita bisa lihat ini video kedua kita bisa lihat ada 4 box ini detektor car jadi jika box deteksi car box dan jika tidak ada car ini tidak ada akan memberikan box ini saya membuat box manualnya menggunakan anotasi tool jadi kita bisa membuat box box untuk mengetahui parking slot dan setelah kita bisa mengetahui slot kita bisa menghubungi data ke firebase dan kita bisa mengakses data dengan aplikasi web jadi ini saya akan menunjukkan ini saya membuat web app di sini menggunakan javascript itu simple web simple web jadi ini web dan kita bisa lihat ada 4 dots untuk parking slot kalian bisa lihat ini red 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 sehingga hasil di neng white jika jika hidup kita bisa jel breathing keliat jika 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 web app we can access the database everywhere can use you can just use our phone here to access the web app yes you can see here the dot here same as the condition of the video so it's a real time and if the car leave the parking shot it will automatically change to green or etc it can be to red so the user can take the condition of the parking slot without need to see directly to the parking slot just using their phone or in it easy yeah that's it the demo video of the parking slot detection system using mask rcnn there is so many room I think for the improvement maybe I will update the code later for better performance you can see there's so many leaks when delay here in the output video yeah that's all okay thank you for watching